Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Hai Bapak Sebelum kita mengelapkan hari ini Kita berdoa dulu di pimpin ya untuk ketua kelasnya silahkan Ya Pak Duduk siap berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah kenapa kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran? Ada yang tahu? Seperti pelajarannya kemarin kan kemarin kita membahas tentang Tancasila kan? Dari berdoa ini sikap silahkan berapa ada yang tahu? Satu Apa itu silahkan ke satu? Ketuhanan yang Maha Esa Silahkan ke dua masih ingat? Kemalusiaan yang adil dan berada Ketiga Persatuan Indonesia Keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan yang terakhir kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah jadi kita itu hidup sehari-hari juga harus menamalkan dari sikap Pancasila Siapa yang tadi bagi sarapan? Belum Kalau belum itu diberi Ongkos ibunya berapa? Rp2.000 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 Masih? Masih Pak belum istirahat Kalau diberi Ongkos yang banyak itu ditabung Di sikapinan kita mengulah duit Bahkan nanti kita juga bisa membeli sesuatu yang diinginkan Coba tinggal berapa itu Ongkosnya? Cita Rp10.000 Rp5.000 Coba digini Dibuka Ayo dibuka Nah Sudah dibuka? Sudah Ayo disitu ada gambar siapa? Mama Di rumah Di rumah Di baliknya? Ada Frank Skies Itu kan namut badar Siapa kain? Siapa kain? Pahlawan Kenapa disebut pahlawan? Karena Membelah Indonesia Dari penjajah Nah Kenapa ditaruh gambarnya Ditaruh di uang? Biar kita ingat Biar kita menenali pahlawan Pak Biar kita tahu jasa-jasanya Itu salah satunya Agar Kita nanti bisa menghargai Ke Apa itu? Menghargai Perjuangan dari pahlawan Jadi kita tahu Dari anak cucu kita nanti Tahu inilah pahlawan-pahlawan Indonesia Ada yang bawa uang seribuan? Tidak ada ya? Pak guru ada ini Ayo ada yang tahu Pak seribuan gambarnya siapa? Kapten Patimura Dari mana itu? Dari Dari Pembelajaran hari ini Kita membahas tentang Siapa? Kapten Patimura Kapten Patimura Kapten Patimura Dimasukan dulu ya? Ya Kapten Patimura lahir di? Maluku Ada yang tahu Maluku di mana? Di peta ini? Tahu Maluku itu di sini ya? Pada tanggal 8 8 Juni Pada tanggal 8 Juni 1783 Kapten Patimura lahir di Maluku Pada tanggal berapa? 8 Juni Ya Pada saat itu Kapten Patimura itu Memimpin rakyat di Maluku ini yang dijajah Belanda Kenapa dijajah di Maluku itu oleh Belanda? Banyak rumpah Ada yang tahu rumpah rumpah itu apa? Bumban Rumpah rumpah itu ya Rumpah rumpah itu ya Tanaman yang menghasilkan aroma Ini pak guru membawakan contohnya Nah ini Ada yang mau lihat? Eh saya yang satu Ayo dari Mas Sambat Nah Ini apa? La Coba aromanya gimana mas? Oh Sedap pak Bahunya sedap pak Ya Jadi ayo selanjutnya Ya ya Silahkan Dijelaskan sama temannya ya Pak ini apa? Kau kecik-keci Ini cengkek Coba aromanya gimana? Banyak rumpah ya Banyak Ya ini cengkek teman-teman Aropanya wangi Wangi-wangi gimana gitu Kayak teh teh Ada Itu cengkek ya Ada yang paling cengkek dirumahnya? Enggak Ada Sudah ya pak Sudah ya pak Ini Ini apa ini? Saya tahu? Saya jahe Salah satu Salah satu Salah satu Salah satu ke depan Maaf ya maaf Maaf Ada yang mau ke depan untuk mempersatikan baunya gimana? Memes Memes Maksudnya, rumahnya apa? Rumahnya apa? Rumahnya apa? Tidak tahu Maksudnya 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 Ada yang tahu Kursinya kuning buat apa? Untuk pewarna Duh Ya Duh Tidak tahu bisa pewarna Duh Untuk masa itu kalau di rumah ibunya masak satan Nasi ini adalah sebagian dari beberapa rempah yang masih banyak lagi ada pala ada nah sekarang kembali ke Kapten Pati nah pada tanggal ini Kapten Pati Murad lahir di Maluku dia itu memimpin rakyat yang Maluku itu yang dijajah oleh Belanda disana itu rakyat itu dipaksa untuk menjual apa itu panen rempahnya itu ke Belanda bahkan cuma dengan harga sedikit gitu pada waktu itu nah disitu Kapten Pati Murad memimpin untuk mengusir penjajah nah pada tanggal 16 Desember 16 Desember tahun 1817 Kapten Pati Murad itu berhasil mengusir Belanda dari sini ya sering sering melang-merang ya kita dibilang perang hingga mengusir Belanda pada tanggal 18 dan pada waktu itu Pati Murad menang Belanda itu pergi ke Jakarta dia itu mengajak teman-temannya sekutunya untuk menyebut Maluku Belanda itu pergi ke Jakarta mengajak teman-temannya sekarang itu mau ke Maluku nah udah pada tanggal 16 Hai padat ini salah ya kemarin ini mati ini mati Oh ini meninggalnya pahlawan Pati Murad nah pada tanggal itu Belanda berhasil menyebabnya menyulik Pati Murad pada tanggal ini Pati Murad dihukum mati Oh gitu gantung dihukum gantung ya pada itu pada itu pada itu pada tanggal berapa kapitan mati kurang meninggal 16 Desember 1820 ya ini meninggalnya bapak bisa dibilang bapak Hai ada yang tanyakan yang belum jelas dari perjalanan Kapitan Pati Murad Pak yang ke Jakarta tapi siapa yang ke Jakarta itu pasukan Belanda karena disini diserang terus kan kepada Pati Murad itu dia kalah akhirnya dia pulang ke Jakarta dari Jakarta dia mengajak sekutunya mengajak teman-temannya kembali ke Maluku nah disana dia berhasil merebut dari Maluku dan menculik kapitan Pati Murad nah pada tanggal 16 Desember 1817 Kapitan Pati Murad dihukum gantung oleh Belanda ini kurang-kurangnya ke Jakartanya pada berapa ke Jakartanya pada pada tahun 1817 bulan kira-kira bulan Maret ya ini Desember ya Desember kira-kira bulan Maret ya nah gugup pak guru sekarang mempunyai bacaan nanti dibaca terus didiskusikan dengan kelompoknya tiga-tiga kelompoknya ya Oh ya di sini ada bacaan kapitan Pati Murad eh kalau belum jelas tadi disini ada bacaannya iya nah tugas sekalian dari sikap Pati Murad itu apa yang bisa dicotoh untuk kehidupan sehari-hari ditulis ya di tabel oh iya Hai ingat itu sd-pukunya sendiri-sendiri di situ nggak ada kalau sudah dipresentasikan ke depan ayo kelompoknya Mbak nih kan gimana belum lagi berikan contohnya ya untuk kehidupan sehari-hari sikamnya Pak ini menjawabnya berapa tiga saja Ayo perwakilan dari kelompoknya ini kan ke depan ini dijelaskan ini 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 apa ini Pak dijelaskan sikap dari Pati Murad yang bisa dicotoh kehidupan sehari-hari yang pertama berani contohnya berani angkat tangan ya menjawab ya ini yang kedua bertanggung jawab kalau kita diberi amanat sama orang tua atau buru tidak diselerengkan yang ketiga adalah berkorban jadi tidak semangat sendiri tepuk tangan ulat ayo ayo gaya perwakilan kampoknya api Uda ayo dipresentasikan telah o tepuk tangan ulat cikap yang matuh ke dalam bulim hari sampai kematik bulat berani terus bergras dan bertanggung jawab betar berani untuk cikap dari saya ini berani apa berani Hello berani berani di tidur sendiri berani ke sekolah sendiri ya berani ke sekolah sendiri selanjutnya kelompok yang pertama apa berani Pak berani maju ke depan untuk presentasi Pak yang kedua bertanggung jawab Pak contohnya yaitu seperti mengerjakan tugas dari Pak Guru yang ketiga rela berkorban Pak meminjamkan popan ke teman yang lain jadi ada berapa tadi sikap dari banyak yang pertama berani kedua bertanggung jawab terus apa lagi tegas tegas pasti masih berani lagi ya ya Nah sekarang untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita untuk menghargai pengalaman kita menyanyikan Garuda Pancasila Garuda Pancasila akulah pendukungmu Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsa ku ayo maju 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 ayo maju 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 nah untuk pelajaran hari ini apa yang bisa dipetik yang bisa dipelajari untuk di rumah sikap dari Pak Mahlawan dan kita harus juga menghargai jasa Pak Mahlawan dengan cara menghormati menghormati penghormati 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 nanti di rumah di rumah di rumah dari sikap yang mencerminkan dari sila kelima apa sila kelima sila kelima sila kelima untuk hari ini pembelajaran cukup sekian dan jangan pernah berhenti untuk belajar di rumah dari manapun dari siapapun kita juga harus bisa belajar mencari pengetahuan yang baru untuk malah ini kita berdoa dipimpin lagi Pak ketua duduk siap berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim